Mengaum. Ceritan ini sangat menyayat hati. Kincuan benar-benar tidak berpikir bahwa seseorang bisa begitu tak tahu malu. Karena sudah seperti ini, dia tidak perlu bersikap sopan lagi. Kali ini, Zuge Yunlang dikirim terbang. Suara sesuatu yang pecah sangat jelas. Itu benar-benar hancur. Dia lumpuh. Rasa sakit itu. Sosok emas itu melintas dan menghilang. Ini bagus. Ada begitu banyak orang di sekitar. Tidak ada bukti yang membuktikan bahwa sosok emas itu terkait dengan Kincuan. Hanya Zuge Yunlang yang melolong kesakitan. Kekuatan Zuge Yunlang adalah salah satu dari tiga teratas di luar kota. Dia berada di alam void. Meskipun dia berada di alam void terlemah, dia masih berada di alam void. Kincuan masih selangkah lagi dari void realm. Kesenjangan antara langkah ini seperti jurang yang sangat besar. Maju dari alam void ke alam wargot sama sulitnya dengan naik ke langit. Kekuatan tempur Kincuan yang sebenarnya sangat kuat. Alam void terlemah bukanlah apa-apa bagi Kincuan. Binatang iblis Kincuan semuanya ada di alam void. Karena itu, dia meluncurkan serangan diam-diam. Sangat mudah untuk menyelinap menyerang prajurit void realm. Oleh karena itu, Zuge Yunlang berada dalam situasi yang tragis. Obat biasa yang bisa menumbuhkan kembali tulang dan daging dari kematian tidak bisa menyelamatkannya. Ini karena tidak ada tulang di mana dia terluka. Jika tulang tidak tumbuh, daging tidak akan tumbuh. Selain itu, dimanapun itu, obat yang dapat menumbuhkan kembali tulang dan daging dari kematian ini memiliki nilai yang menakutkan. Bagaimanapun, itu adalah kehidupan. Tidak ada yang akan menjual barang-barang seperti itu. Zuge Yunlang, yang datang ke sini dengan agresif untuk menimbulkan masalah, sedang tidak mood sekarang. Dia sangat kesakitan, tetapi dia tidak dapat menemukan pelakunya. Namun, intuisinya memberitahunya bahwa ini dilakukan oleh Kincuan. Namun, kekuatan Kincuan bahkan belum mencapai alam void. Dia tidak memiliki kekuatan untuk menyakitinya. Jika dia benar-benar terluka olehnya, itu akan memalukan. Namun, tidak ada yang perlu dipermalukan sekarang. Dia sudah lumpuh. Dengan begitu banyak orang yang menonton, semua orang tahu bahwa dia lumpuh. Bunuh dia, bunuh dia. Zuge Yunlang menahan rasa sakit dan menunjuk ke Kincuan. Dia tidak pernah membenci seseorang sebanyak dia membenci Kincuan. Lagi pula, semua anak buahnya lumpuh karena kedatangan Kincuan. Jika Kincuan tidak datang, dia tidak akan tahu tentang wanita ini. Dan hal seperti itu tidak akan terjadi. Peng-peng. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran itu. Orang-orang ini sama sekali bukan tandingan Kincuan. Mereka dengan mudah dikalahkan. Renhou bahkan tidak melihat Zuge Yunlang. Sebaliknya, dia memikirkan Yuqing dan berkata, Ayo pergi. Kita bisa mencari tempat tinggal lain. Setelah mengalahkan Zuge Yunlang, Kincuan dan Yuqing akan dapat tinggal di vila Zuge Yunlang yang sangat mewah. Vila ini adalah salah satu yang terbaik di seluruh kota luar. Dibandingkan dengan dua rumah yang dialokasikan sebelumnya, itu seperti langit dan bumi. Awalnya, Kincuan tidak berencana mencuri barang siapapun. Dia hanya ingin menemukan kesempatan untuk berhubungan dengan atasan dan kemudian terus mendekati sembilan surga. Ambisinya tidak ada di sini. Dia ingin pergi ke sembilan surga yang paling megah. Dia ingin melihat Cusi, Qingzu, Tantai Huangqing, Yuluoxing, dan Raja Iblis. Kota luar Bright Moon Palace adalah tempat paling kejam. Yang lemah dimangsa oleh yang kuat, dan yang kuat dihormati. Misalnya, kali ini, jika Kincuan tidak memiliki kekuatan, dia akan dipermainkan sampai mati oleh Zuge Yunlang. Ini adalah hukum rimba. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda masih memiliki wanita cantik. Jika orang lain menyukai wanita Anda dan Anda tidak memiliki kekuatan, Anda hanya bisa membiarkannya pergi. Jika Anda tidak melepaskannya, pihak lain akan memikirkan cara untuk membuat Anda melepaskannya. Mereka bahkan mungkin mempermainkanmu sampai mati. Inilah kenyataannya. Juga, mereka yang kuat akan memiliki tempat tinggal mewah dengan wanita cantik. Mereka akan hidup seperti dewa. Tanpa tenaga, mereka hanya bisa tinggal di sebuah rumah kecil. Tidak ada alasan mengapa Kincuan tidak membunuh Zuge Yunlang. Bukannya dia tidak berani, tapi di mata Kincuan, Zuge Yunlang hanyalah seorang badut. Rasanya seperti digigit semut. Dia tidak akan membunuh semut origami. Tanah dipenuhi orang-orang dengan lengan dan kaki patah. Tanah dipenuhi dengan jeritan. Tidak ada aturan di luar kota. Bertahan hidup adalah persyaratan dasar. Jika Anda bahkan tidak bisa bertahan, maka Anda pantas diintimidasi. Baik itu pria atau wanita, hal pertama yang harus mereka lakukan di Bright Moon Palace adalah bertahan hidup. Tidak ada jenis kelamin, hanya yang kuat dan yang lemah. Bahkan ada seorang wanita di tiga besar kota terluar Bright Moon Palace. Agar tidak diintimidasi, dia menghancurkan penampilannya sendiri dan berlatih dengan getir selama lebih dari 100 tahun sebelum dia mencapai prestasinya saat ini. Bagi para ahli sejati, Voit Rilem hanyalah permulaan. Alam Dewa Perang adalah awalnya. Di sembilan surga, jika seseorang ingin membuat kekacauan dan mengganggu dunia, bahkan Dewa Perang mungkin tidak dapat melakukannya. Kincuan tidak bisa tidak memikirkan Cu Si dan King Su. Dia tidak tahu di mana mereka berada dan bagaimana mereka bertahan hidup. Mereka adalah keindahan tiada taraf. Mustahil bagi Kincuan untuk tidak khawatir. Namun, dia juga tahu bahwa mereka sangat kuat. Bagaimanapun, mereka memiliki warisan dari Wanita Mistik Sembilan Surga. Berada di Istana Surgawi Wanita Mistis Sembilan Surga bukanlah masalah besar. Namun, lawan mereka sangat kuat. Yang lainnya adalah Demon Sovereign, The Nine Heavens Demones Yun Gong. Jika tidak ada kejutan, Cu Si dan King Su akan menentang Demon Sovereign. Saat itu, ketika Demon Sovereign pergi, dia memberitahu Kincuan bahwa dia tidak akan mempersulitnya dan bahwa dia tidak akan menjadi musuh dengan mereka. Namun, terkadang, dia tidak punya pilihan. Kincuan tidak tahu di mana Chang Lan sekarang. Namun, ia merasa sejarah telah kembali ke posisi semula. Dia dan Chang Lan ditakdirkan untuk menjadi musuh. Menggosok kepalanya, Kincuan tidak khawatir. Dia yakin bahwa dia bisa berurusan dengan orang-orang ini. Namun, dunia ini besar dan ada banyak orang yang cakep. Fisiknya hanya bisa menduduki peringkat ketiga. Setidaknya ada dua fisik di atasnya. Tubuh Yin Yang dan tubuh kekacauan. Tubuh Yin Yang sebenarnya adalah tubuh Sembilan Yin dan tubuh Sembilan Yang. Namun, keduanya tidak sekuat tubuh Yin Yang. Namun, kebanyakan orang tidak suka memiliki tubuh Yin Yang. Itu karena orang ini adalah iblis. Dia bukan laki-laki atau perempuan. Namun, Kincuan memiliki benih api dan Yin Yang grit dao. Selanjutnya, wilayahnya sangat menakutkan. Bersama dengan mata ilahi emas, dia tidak takut pada orang jenius. Dia yakin bahwa dia bisa bersaing dengan orang-orang pada usia yang sama. Konflik antara Kincuan dan Suge Yun Lang menyebar dengan cepat di luar kota. Bahkan kota terdalam pun terpengaruh. Banyak orang terkejut. Lagi pula, Suge Yun Lang adalah tokoh top di luar kota. Dia terkenal bahkan di pusat kota. Lagi pula, kekuatan Suge Yun Lang berperingkat tinggi bahkan di dalam kota. Tapi sekarang, dia telah dilumpuhkan oleh siapapun. Sebenarnya, siapapun yang memiliki mata tajam dapat menebak bahwa Suge Yun Lang telah dilumpuhkan oleh Kincuan. Karena tidak banyak kebetulan, dia lumpuh saat itu. Ada banyak orang yang dikalahkan oleh Kincuan. Meskipun mereka tidak sekuat Suge Yun Lang, mereka bukanlah yang terlemah di luar kota. Namun, semuanya dengan mudah dikalahkan oleh Kincuan. Tak satupun dari mereka bahkan bisa bertahan satu putaran. Kamu berani memiliki desain pada wanitaku. Kamu pasti lelah hidup. Kincuan menarik Yu King dan tersenyum. Yu King memelototinya dengan kesal, tapi ada senyuman di bibirnya. Kamu terlihat bagus. Aku suka matamu yang menggoda. Jiwaku telah dicuri olehmu. Kincuan tersenyum dan menggendongnya. Yu King bersandar ke pelukannya. Dia tidak terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya. 2462 Yu King hanya bisa memilih untuk mengabaikan kata-kata sengit Kincuan. Kalau tidak, orang ini pasti akan menempuh satu mil setelah mengambil satu inci. Tanpa sadar, dia tidak membenci huliganisme Kincuan. Bahkan, dia sedikit menyukainya. Mungkin karena dia belum pernah seperti ini sebelumnya. Untuk wanita seperti dia, pria mana yang tidak serius di depannya. Faktanya, Kincuan seperti ini di depannya pada awalnya. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi menjadi seperti ini sekarang. Keduanya tidak bersalah, tetapi kenyataannya, tidak ada bedanya dengan berjanji secara pribadi untuk menikah satu sama lain. Setelah beristirahat di tempat tidur, mereka tidak memiliki tubuh asli sebagai suami istri. Terkadang, dia terkejut ketika memikirkannya. Misalnya, dia bisa berbaring di pelukan pria dengan mudah dan alami. Di masa lalu, dia pasti tidak berani memikirkannya. Kincuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yu King menutup matanya dan bertanya. Mencicipi bulu mata, wajah yang indah, kulit seperti geok yang hangat seperti lemak kambing, begitu lembut hingga bisa dipatahkan oleh angin. Kincuan tidak menjawabnya, dia hanya menundukkan kepalanya dan mencium pipinya dengan lembut. Perasaan itu luar biasa. Yu King tersipu dan membuka matanya. Dia memelototinya dengan tidak senang. Bagus sekali, King King kecil, kenapa hanya daging? Kenapa kita tidak bisa memakannya? Kenapa berciuman terasa lebih enak daripada makan daging? Wang Su tersenyum dan berkata. Yu King tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bajingan ini benar-benar bisa bertanya apa saja. Bagaimana dia seharusnya menjawab pertanyaan bajingan ini? Dia memelototinya dan berkata, Aku tidak tahu. Lalu aku akan memberitahumu. Kincuan tersenyum dan menatapnya. Oke. Kalau begitu cium aku, Kincuan membungkuk. Yu King tersipu, tapi ini bukan apa-apa baginya sekarang. Dia mencium wajah Kincuan. Perasaan ini sangat bagus. Itu seperti perasaan cinta pertama. Katakan, Yu King memandang Kincuan dengan geli. Karena kau babi kecil, Kincuan tersenyum dan menatap Yu King. Dia tahu bahwa Kincuan tidak memiliki kata-kata yang baik, jadi Yu King tidak marah. Dia hanya memeluk lehernya dan ingin menggigitnya. Namun, Kincuan langsung mencium mulutnya. Muntah dengan mulutmu. Kincuan tidak menyangka bahwa kecantikan tiada taraf ini, yang memiliki hati yang murni dan sedikit keinginan, akan menggigit. Ketika tangan Kincuan memanjat puncak batu, Yu King memeluknya dan tidak membiarkannya bergerak. Jangan memaksakan keberuntunganmu, Yu King berbisik ke telinga Kincuan, sedikit terengah-engah. Telapak tangan Yu King hangat, dan rasa keindahan yang tak terlukiskan membanjiri otaknya seperti air pasang. Dia tidak bisa membantu tetapi memanjat batu itu dua kali, menyebabkan Yu King gemetar. Kamu bejat, jangan membuat masalah. Suara Yu King sangat lembut. Apakah kamu menyukainya? Kincuan berbisik di telinganya. Aku tidak menyukainya. Kincuan menggunakan dao besar Yin Yang dan tangan Yin Yang untuk memijatnya. Saya suka itu. Yu King tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa dia menyukainya. Setelah berpelukan lama, Yu King bangkit dari pelukan Kincuan dengan wajah merah. Dia memandang Kincuan dengan malu dan marah, wajahnya yang cantik tak terlukiskan. Yu King memiliki aura yang murni dan lembut. Meskipun tidak sekuat aura abadi Cu Si dan King Su, dia masih memiliki aura dunia lain. Cu Si dan King Su mengeluarkan aura dunia lain, seolah-olah mereka tidak peduli tentang apapun. Selain aura dan keanggunan dunia lain Yu King, dia memiliki emosi yang lebih normal daripada Cu Si dan King Su. Meskipun pingsan, dia memiliki segalanya. Melihat penampilan mengemaskan Yu King, Kincuan sangat ingin memeluknya di telapak tangannya. Kincuan bodoh. Dasar bajingan, Yu King berkata dengan kesal. Setelah dia mengatakan itu, dia juga tersenyum. Dalam satu malam, nama Kincuan menjadi terkenal di Bright Moon Palace. Dia menjadi terkenal di sekte dalam dan luar. Dia bahkan eksistensi puncak di sekte luar. Lagi pula, Su Ge Yun Lang adalah salah satu dari tiga eksistensi teratas di sekte luar. Banyak yang bilang dia yang ketiga, tapi banyak juga yang bilang dia lebih dari itu. Namun, peringkat itu tidak penting sekarang. Orang ini, yang bisa memanggil angin dan memanggil hujan di luar kota, dengan mudah dilumpuhkan oleh Kincuan. Iya, kultifasinya tidak lumpuh, tapi dia tidak bisa lagi menjadi laki-laki. Tidak perlu melumpuhkan kultifasinya. Masalahnya adalah tidak ada bukti bahwa Kincuan melakukannya. Itu hanya kecurigaan. Lagi pula, tidak banyak kebetulan. Namun, tidak ada bukti. Kincuan tidak mengakui atau menyangkal hal ini. Bagaimanapun, Su Ge Yun Lang lah yang datang untuk mencari masalah dengan Kincuan. Sekarang, dia lumpuh. Banyak orang senang. Lagi pula, hal semacam ini jarang terjadi. Apalagi untuk bisa melihat orang yang begitu tinggi dan perkasa tidak bisa menjadi laki-laki, yang tahu berapa banyak orang yang bahagia. Lagi pula, banyak orang iri pada Su Ge Yun Lang. Banyak wanita secara sukarela mengirim diri mereka kepadanya, dan mereka semua cantik. Sekarang, tidak ada yang cemburu pada Su Ge Yun Lang. Di mata banyak orang, meski kultifasi Su Ge Yun Lang masih sangat kuat, dia bahkan lebih menyedihkan dari orang biasa. Sekarang, banyak orang menatap Kincuan. Lagi pula, Kincuan hanya memukuli beberapa bawahan Su Ge Yun Lang. Dia tidak bertarung dengan Su Ge Yun Lang. Sekarang Kincuan telah mengambil alih sumber daya Su Ge Yun Lang, siapapun yang dapat mengalahkan Kincuan akan dapat mengambil semuanya. Adapun Su Ge Yun Lang, dia sudah dalam kondisi seperti itu. Dia tidak memiliki mood untuk memperjuangkan apapun. Meskipun dia kuat, itu sangat menyakitkan. Kincuan tidak berpikir untuk bersikap sopan kepada orang-orang seperti Su Ge Yun Lang, yang tidak memiliki batasan dan ingin membunuhnya setelah memukul wanita itu. Tidak ada gunanya membunuhnya, membiarkannya merasakan apa yang telah dia lakukan sebelumnya dan perasaan membayarnya sekarang lebih baik daripada membunuhnya. Kincuan, yang tidak ada hubungannya, berkultifasi setiap hari dan menemani Yu King. Namun, wanita ini tetap menjaga kesuciannya. Meskipun dia tidur di ranjang yang sama setiap hari, dia tidak bisa menyentuhnya. Namun, dia bisa menciumnya. Dia tanpa malu-malu bisa menggunakan tangannya untuk memuaskannya. Untuk menjatuhkan Yu King, Kincuan memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan waktu. Namun, ini sudah cukup untuk memuaskannya. Sampai batas tertentu, memuaskan jiwa seseorang lebih memuaskan. Terkadang, menikmati proses lebih baik daripada hasil. Hari ini, akhirnya ada seseorang yang tidak bisa duduk diam dan menantang Kincuan. Dia menduduki peringkat ke-10 di luar kota. Si Long. Dia adalah seorang pria botak. Sulit untuk mengatakan usianya, tetapi dia tampak seperti berusia 30-an. Dia memiliki tubuh yang besar dan tingginya hampir 3 meter. Dia sekuat lembu dan tampak seperti raksasa kecil. Senjatanya adalah palu besar. Dia tampak sederhana dan jujur, tetapi matanya seperti kilat dengan api yang menari-nari di dalamnya. Dia terlihat sederhana dan jujur, tetapi jika dilihat lebih dekat, matanya seperti ular berbisa. Dia adalah orang biadab. Banyak orang bergegas setelah mendengar berita si Long menantang Kincuan. Ini adalah awal. Namun, apakah si Long bisa mengalahkan Kincuan atau tidak hanyalah permulaan? Banyak orang sangat khawatir. Kekuatan si Long adalah cara terbaik untuk menguji kekuatan Kincuan. Kincuan ini masih sangat muda. Wanitanya sangat cantik. Berhenti mencoba untuk memukul wanitanya. Suge Yunlang menjadi seperti ini hanya karena dia memukul wanitanya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kebetulan dia terluka oleh binatang buas tanpa nama? Apakah kamu percaya alasan bodoh seperti itu? Bagaimana jika? Bagaimana bisa ada begitu banyak? Bagaimana jika? Kami baru saja akan menangkap Kincuan. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Itu semua di masa lalu. Kali ini, apakah menurutmu Kincuan bisa mengalahkan si Long? 2463 Iya, si Long adalah orang yang berhati-hati. Jangan tertipu oleh tubuh berototnya, dia sangat teliti. Karena dia berani menonjol, dia pasti sangat percaya diri. Tidak sesederhana itu, si Long didorong oleh seseorang. Dengan karakter si Long, dia tidak akan menonjol untuk hal seperti ini. Apakah kamu berbicara tentang tiga teratas lainnya di luar kota? Seseorang bertanya. Mungkin, seharusnya begitu. Bukankah mereka mengatakan bahwa si Long telah menembus dan tidak termasuk dalam tiga besar? Mengapa dia tersingkir? Kamu terlalu banyak berpikir. Tidak peduli berapa banyak si Long menerobos, dia tidak bisa dibandingkan dengan dua lainnya. Paling-paling, dia bisa dibandingkan dengan Su Ge Yun Lang. Su Ge Yun Lang seperti cucu di depan dua lainnya. Apakah kamu mengatakan bahwa dua lainnya benar-benar ingin memberi pelajaran pada Kincuan? Mereka hanya ingin menggunakan si Long untuk menguji air. Seseorang bertanya dengan heran. Aku tidak mengatakan apa-apa, kata orang sebelumnya dengan acuh tak acuh. Aku ingin menantangmu. Si Long berkata langsung setelah melihat Kincuan. Dia tidak mengatakan omong kosong apapun. Ini adalah pria besar yang cerdas. Kincuan pertama kali berpikir ketika melihatnya, tetapi dia masih tidak menyukai orang seperti ini. Dia tampaknya pendiam, tetapi dia belum mencapai level itu. Orang biasa mungkin berpikir bahwa dia pendiam, tetapi kenyataannya, dia menunjukkan keunggulannya. Siapapun yang memiliki sedikit kekuatan dapat merasakan bahwa ini adalah akibat dari tidak cukup menahan diri dan tidak dapat sepenuhnya mengendalikan hatinya. Si Long sekarang berada pada saat kritis dan membutuhkan kesempatan untuk menerobos. Kincuan tahu bahwa kali ini, Si Long memperlakukannya sebagai kesempatan itu. Dia ingin menerobos dengan bertarung dengannya. Saya tidak menerima, kata Kincuan dengan acuh tak acuh. Tidak banyak orang seperti Kincuan yang langsung menolak. Lagipula, Si Long memenuhi syarat untuk menantang. Jika dia tidak menerimanya sekarang, itu akan menjadi semacam ketakutan. Dia akan dibicarakan dan ditertawakan oleh orang lain. Ini semacam kepengecutan. Banyak orang tidak bisa menerimanya dan itu akan mempengaruhi keadaan pikiran mereka. Apakah mereka benar-benar takut atau tidak, mereka tidak akan mudah mundur. Ini juga semangat seni bela diri. Si Long juga tertegun. Dia tidak berpikir bahwa Kincuan tidak akan menerima, jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Takut, Si Long berkata sambil tersenyum. Saya takut, sangat takut. Saya takut setengah mati, kata Kincuan sambil tersenyum. Uh, Si Long merasa sedikit bingung. Dia memikirkan banyak hal, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan seperti ini. Tidak apa-apa jika kamu takut. Serahkan kediaman Su Ge Yun Lang. Juga, serahkan dia juga, kata Si Long sambil tersenyum, menunjuk Yu King. Kincuan tidak tersenyum. Sebaliknya, dia dengan tenang menatap naga batu itu dan perlahan berkata, Apakah kamu siap? Apa? Si Long tertegun. Aku bertanya apakah kamu sudah siap? Persiapan untuk apa? Si Long bertanya. Bersiap untuk mati. Setelah mengatakan itu, Kincuan bergerak. Seluruh tubuhnya seperti Tyrannosaurus Rex yang mengamuk saat dia meninju. Bang! Tren dunia! Palu penempaan dewa menggunakan tinju sebagai palu, dan gerakannya seperti badai dahsyat. Setiap serangan adalah titik vital, dan itu adalah posisi tersulit untuk dipertahankan. Bam! Bam! Si Long bertahan. Si Long melihat ke bawah dari atas dan tubuhnya kuat. Ketika dia melihat Kincuan menggunakan tubuh fisiknya, Si Long hampir tertawa terbahak-bahak. Di Bright Moon Palace, baik di dalam maupun di luar kota, tidak banyak orang yang berani menggunakan tubuh fisik mereka untuk melawannya. Apalagi saat mereka bentrok, dia tertawa terbahak-bahak. Ini karena Kincuan sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Lagi pula, ada perbedaan dalam bidang kultivasi. Si Long berada di alam void sementara Kincuan masih berada di luar alam void. Meskipun jaraknya hanya satu atau dua langkah, perbedaan ini seperti perbedaan antara langit dan bumi. Setelah serangan ini, Si Long santai. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Dia bahkan curiga bahwa Zuge Yun Lang hanyalah sebuah kebetulan. Menyerang Yin dan Yang. Menyerang titik lemah, Forging Godhammer perlahan mengungkapkan kekuatannya di bawah tren dunia. Kecepatan dan reaksi Kincuan terlalu cepat. Seiring berjalannya waktu, Si Long menyadari bahwa dia hanya bisa dipukuli, dia tidak bisa memukul Kincuan sama sekali. Namun, dia tidak panik karena dia merasa bahwa meskipun Kincuan terus memukulnya, dia tidak akan kalah. Selama dia memukulnya sekali, dia yakin dia bisa mengalahkan Kincuan. Namun, tidak lama kemudian, dia mulai merasa frustrasi. Dia juga merasa bahwa pukulan Kincuan semakin ganas. Ketika dia mengenai tubuhnya, itu sudah sangat menyakitkan. Rasa sakit ini dapat ditahan untuk saat ini, tetapi perasaan tidak nyaman di sekujur tubuhnya menjadi semakin tak tertahankan. Seluruh tubuhnya terbakar, terutama di beberapa area khusus, seperti jantung, hati, limpa, lambung, dan ginjal. Di luar, anus dan tubuh bagian bawahnya terasa terbakar. Itu sangat tidak nyaman. Jika bukan karena fakta bahwa dia merasa seperti ditempatkan di lemari es yang sangat dingin, itu akan menyakitkan. Bang! Bang! Pukulan Kincuan seperti badai dahsyat. Saat dia menyerang berulang kali, tren dunia telah terakumulasi ke tingkat yang mengerikan. Pada saat ini, tubuh Silong dipenuhi keringat. Ini tak tertahankan, dia tidak bisa menggunakan kekuatan sama sekali. Namun, situasi ini masih meningkat. Bang! Tubuhnya yang tingginya hampir 3 meter amruk. Kincuan langsung menginjak mulut pihak lain, menghancurkan semua giginya. Bagaimana perasaanmu? Kincuan tersenyum saat dia menggerakkan kakinya dan berjongkok. Seluruh tubuh Silong terasa tak tertahankan. Perasaan ini sangat menyakitkan sehingga dia ingin mati. Dia bahkan ingin mati untuk mengakhiri rasa sakit ini. Aku tidak akan membunuhmu. Tetap hidup. Perasaan ini bisa bertahan selama satu hari. Setelah itu, kamu perlahan akan pulih. Rasakan dengan benar. Setelah selesai, kamu bisa datang menantangku lagi. Aku akan membiarkanmu mengalami sesuatu yang lebih menarik. Setelah mengatakan itu, Kincuan berdiri dan menarik Yu King pergi. Banyak orang di sekitarnya menggigil. Mereka semua telah melihat keadaan naga batu yang menyedihkan. Rasa sakit yang menyayat hati dan membelah paru-paru menyebabkan orang-orang di sekitarnya gemetar. Di masa depan, jika ada yang punya ide tentang Yu King atau ingin mencari masalah dengan Kincuan, mereka harus mempertimbangkan bagaimana rasanya gagal. Yu King tidak mengatakan apa-apa dan membiarkan Kincuan menariknya pergi. Saat orang ini mengamuk, dia seperti Tyrannosaurus Rex. Selama pihak lain punya ide tentang dia, pria ini akan mengamuk. Biasanya, dia sangat murah hati dan tidak peduli tentang apapun. Namun, begitu pihak lain memiliki ide tentangnya, pria ini akan mengamuk. Bahkan jika pihak lain tidak mati, mereka masih akan kehilangan lapisan kulitnya. Yu King memandang Kincuan dengan aneh. Secara alami, Kincuan melihat tatapannya dan tersenyum, apakah menurutmu aku kejam? Tidak, yang lemah adalah mangsa yang kuat. Ini aturannya. Sejak aku memprovokasimu lebih dulu, kamu sudah menunjukkan belas kasihan. Yu King tersenyum. N, kata-kata King kecilku sangat bagus. Aku menyukainya, kata Kincuan dengan gembira. Dengan ini, banyak orang harus berperilaku baik, kata Kincuan. Belum tentu, Yu King tersenyum. Oh, apa yang sedang terjadi? Kincuan bertanya. Minggu depan adalah kompetisi Bright Moon Palace. Juga akan ada kompetisi di luar kota. Kamu bisa menantang siapa saja saat itu. Pasti akan ada banyak orang yang menantangmu, kata Yu King. Saya menyerah. Saya mengaku kalah, kata Kincuan. 2464. Yu King tahu tentang ketidakberdayaan Kincuan. Orang ini tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang tidak penting. Tapi Yu King tersenyum padanya dan berkata, Namun, jika Bright Moon Palace mendapat peringkat yang bagus, kamu bisa berhubungan dengan atasan lebih awal. Kamu bisa memasuki sekte dalam-dalam waktu yang lebih singkat dan bahkan dipromosikan. Kincuan tertegun. Karena kekuatannya, meskipun dia terburu-buru menuju ke sembilan langit untuk menemukan Chu Si dan King Zu, dia masih sedikit lemah sekarang. Inilah mengapa dia tidak terburu-buru dan bisa menunggu kekuatannya meningkat. Dia bisa membuang-buang waktu di sini. Lagi pula, tidak ada solusi yang baik. Namun, jika dia bisa bersentuhan dengan level itu lebih awal, akan lebih baik untuk bersiap lebih awal. Inilah mengapa Kincuan memikirkannya dan memandang Yu King. Dia menyadari bahwa dia menatapnya dengan ekspresi main-main. Dia terlihat sangat menawan. Kincuan memeluknya dan dahi mereka bersentuhan. Dia bisa mencium aromanya dan aromanya yang segar membuat jantung Kincuan berdetak kencang. Wajah Yu King sedikit memerah dan bulu matanya yang panjang bergetar. Dia tidak berani menatap matanya. Tatapan menghindarinya benar-benar lucu. Kamu tidak boleh melihat kepalamu penuh dengan pikiran kotor. Yu King berkata dengan marah. Wajahnya merah muda, dan pada saat ini, dapat dikatakan bahwa dia sangat cantik sehingga Kincuan dipenuhi dengan ambisi dan kepuasan yang tak terlukiskan. Mungkin inilah yang harus diperjuangkan pria. Cinta antara pria dan wanita adalah dao agung surga dan bumi. Itu yang paling suci dan tidak kotor. Itu adalah asal mula segala sesuatu. Itu adalah dasar dari segala sesuatu. Kincuan berkata dengan gembira. Omong kosong, jawab Yu King dengan suara rendah. Segera, satu minggu telah berlalu. Persaingan Bright Moon Palace telah dimulai. Kota luar dan kota luar, kota dalam dan kota dalam. Kincuan adalah orang terkenal di luar kota, dan dia adalah pilihan populer. Banyak orang penasaran dengan level apa yang bisa dicapai pemuda ini. Awalnya, Kincuan tidak siap untuk berpartisipasi. Dia sama sekali tidak tertarik dengan kompetisi semacam itu, tetapi kompetisi ini dapat membantunya maju ke sembilan langit, jadi dia memutuskan untuk mencobanya. Lomba berlangsung sangat bebas. Tiga hari pertama gratis, dan tidak peduli siapa yang dia lawan atau berapa banyak ronde yang dia lawan, selama dia bisa memenangkan tiga ronde, dia bisa masuk ke ronde berikutnya. Jika dia tidak memenangkan tiga putaran, dia akan tersingkir. Sebenarnya, banyak orang tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Beberapa memiliki kekuatan untuk memulai, tetapi sebelum memenangkan sepuluh ronde, mereka dilukai oleh para ahli dan tidak dapat memasuki ronde berikutnya. Ada aturan lain. Jika seseorang berdiri di peron dan tidak ada yang menantangnya selama 30 menit, maka dia akan otomatis masuk ke babak berikutnya. Mungkin karena aturan terakhir, tapi orang yang naik tidak menantangnya. Dia sudah bertahan selama 15 menit. Jika dia melanjutkan selama 15 menit lagi, maka dia akan maju. Pria di peron adalah salah satu dari tiga teratas di luar kota. Dia bahkan lebih kuat dari Zuge Yunlang. Serigala Malam. Itu adalah seorang pria muda berpakaian hijau. Dia bertangan kosong, sangat tampan, dan sombong. Dia berdiri di sana dengan tenang. Nightwolf telah naik. Tidak ada yang berani menantangnya. Ini hanya babak penyisihan. Belum lagi tidak ada seorang pun di luar kota yang memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan melawannya sekarang. Kincuan merasa bahwa dia harus naik. Jika dia ingin memenangkan persaingan dan menimbulkan sensasi, maka orang di depannya ini adalah pilihan yang baik. Yuqing melihat melalui rencana Kincuan dan berkata, Jika kamu naik, kamu harus berhati-hati. Orang ini kuat di tangannya. Kincuan tersenyum dan mengangguk, Apakah kamu mengkhawatirkanku? Apakah aneh aku mengkhawatirkanmu? Yuqing memandang Kincuan. Kincuan memikirkannya dan mengangguk, Kamu adalah wanitaku, jadi aku tidak perlu terkejut. Dia tersenyum dan melepaskan tangannya, lalu berjalan menuju peron. Serigala malam, turun. Tidak ada yang akan menantangmu. Buang-buang waktu. Betul. Sebenarnya, kita harus mengubah aturannya. Di babak penyisihan, orang-orang kuat itu bisa langsung maju. Ini benar-benar buang-buang waktu. Setiap orang kuat harus menghabiskan waktu 30 menit. Aku benar-benar tidak mengerti siapa yang membuat aturan ini. Pasti ada yang salah dengan kepalanya. Kamu sudah selesai. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Tuan Istana. Kamu harus mengatakan bahwa Tuan Istana sedang sakit kepala. Hei, lihat. Sepertinya seseorang sedang berjalan menuju peron. Bukankah itu Kincuan, yang memukul Zuge Yunlang dan yang lainnya? Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Kincuan ini benar-benar tidak low profile sama sekali. Jika saya memiliki kekuatan itu, saya tidak akan rendah hati. Orang kuat tidak perlu rendah hati. Rendah hati adalah untuk perlindungan diri. Dia naik, dia naik. Ketika Kincuan berdiri di peron, Wild Wolf sedikit terkejut. Dia secara alami mengetahui keberadaan Kincuan. Tidak peduli apa, dia adalah seorang ahli. Semua orang akan secara sadar menghindarinya dan tidak bertarung sampai mati di babak penyisihan. Night Wolf tidak tahu apa yang ingin dilakukan Kincuan. Dia mengerutkan kening dan menatap Kincuan. Sebenarnya, dia tidak ingin bertarung dengan Kincuan sepagi ini. Tapi sekarang Kincuan telah muncul, dia hanya bisa bertarung. Night Wolf juga orang yang terus terang. Dia bahkan tidak mengatakan apa-apa. Ketika Kincuan naik ke peron, Night Wolf langsung bergegas menuju Kincuan. Ayo mulai. Ini juga salam, bukan serangan diam-diam. Kincuan awalnya berpikir bahwa dia akan diejek dan memulai pertarungan verbal dengan pihak lain. Dia tidak berharap dia menjadi orang yang terus terang. Cakar Serigala Korosif Pria tampan itu mengulurkan Cakar Serigala besar dan merasakan Korosif Ki yang menakutkan. Kincuan mengerutkan kening. Teknik kultivasi orang ini juga tidak ortodoks. Tapi sampai batas tertentu, semua jalan menuju Roma. Teknik jahat juga merupakan teknik yang baik. Masuk akal bagi mereka untuk ada. Di dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, kekuatan sendiri adalah jalan yang harus ditempuh. Cakar Naga Dewa Fajra Kincuan bergerak. Ki adilnya membalas teknik jahat semacam ini. Selain Cakar Naga Ilahi Fajra, itu masih sangat kuat. Bang! Tubuh fisik Kincuan sangat kuat. Bahkan jika tingkat kultivasinya lebih rendah dari lawannya, Kincuan percaya bahwa dia tidak akan mendapat tekanan untuk berurusan dengannya. Tren Dunia Kincuan hanya memiliki Fajra Divine Dragon Claw. Selain gerak kakinya yang unik, ia terus-menerus bentrok dengan Serigala Liar. 2465 Serigala malam memiliki rencananya sendiri, tetapi dia tidak tahu bahwa Kincuan memiliki kartu trufnya sendiri. Seiring berjalannya waktu, Nightwolf merasa ada yang berbeda. Serangan Kincuan semakin ganas dan kuat. Yang terpenting, tubuhnya semakin tidak nyaman. Seolah-olah dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Yang tidak dia ketahui adalah energi korosifnya bahkan tidak masuk ke tubuh Kincuan. Itu langsung dibubarkan oleh kebenaran. Dia masih berpikir bahwa tubuh Kincuan tidak tahan lagi, tetapi sebelum dia bisa, dia menyadari bahwa tubuhnya tidak tahan lagi. Perasaan ini semakin kuat dan kuat. Dia merasa sudah tidak tahan lagi. Dia selalu percaya bahwa Kincuan akan jatuh lebih dulu, tetapi dia melihat bahwa Kincuan tampaknya tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Mungkinkah cakar Serigala korosifnya tidak bisa menyakitinya? Reaksi tubuhnya tidak bisa lagi mengikuti. Pada saat ini, imajinasinya menjadi liar. Peng-peng. Serangan terus-menerus semuanya terkena Kincuan dan dia dirobohkan. Kalah dengan cara yang lebih bermartabat. Ketika Anda tidak kalah, Anda hanya mengakui kekalahan dan meninggalkan harga diri. Namun, dirobohkan dan dikalahkan seperti ini akan membuatnya tampak seperti kekalahan total. Perbedaannya terlalu besar. Jika itu seorang ahli dan lemah, itu tidak akan banyak. Nightwolf adalah tokoh top di luar kota, tapi dia sangat akrab dengan orang seperti itu. Ada keheningan singkat. Kemudian, ada berbagai macam diskusi dan ekspresi. Ketika ahli seperti itu kalah, itu akan menjadi topik pembicaraan. Semakin memalukan kehilangannya, semakin banyak orang akan merasa lebih bahagia, terutama jika itu adalah seorang ahli yang tidak meninggalkan kesan baik pada banyak orang. Nightwolf tidak memiliki reputasi yang baik di luar kota. Misalnya, jika dia menyukai pacar seseorang, maka dia akan menggunakan segala macam cara untuk mendapatkannya. Setelah beberapa waktu, dia tanpa perasaan akan meninggalkannya dan kemudian mencari target berikutnya. Selama dia menyukai seorang wanita, tidak masalah apakah dia punya pacar atau sudah menikah, dia akan menggunakan segala macam cara. Dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkannya. Karena itu, beberapa pria secara alami tidak dapat menerimanya. Pada akhirnya, mereka dilumpuhkan atau bahkan dibunuh olehnya. Tentu saja, mereka akan menemukan alasan yang bermartabat, tapi mereka tidak bodoh. Semua orang tahu itu, tapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Bagus, lebih baik jika kamu membunuhnya, kata seorang pria dengan galak. Dia adalah korban, pacarnya telah dicuri dan ditinggalkan oleh pihak lain. Saat itu, dia tidak berani melawan dan menjadi bahan lelucon banyak orang. Dia tidak takut ditertawakan, tetapi pacarnya telah direnggut. Memikirkannya saja membuatnya merasa tercekik. Dia tidak bisa kembali ke masa lalu. Meskipun dia masih sangat mencintainya, dia tidak bisa kembali. Sekarang dia melihat Nightwolf dipukuli, dia secara alami sangat bahagia dan terbebas dari kebenciannya. Namun, mengalahkannya saja masih membuatnya merasa tidak nyaman. Jika dia bisa melumpuhkannya, itu akan lebih baik. Bagus. Banyak orang bersorak. Ini membuat Kincuan sedikit bingung. Dia tidak menyangka serigala malam memiliki reputasi yang buruk. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba ora tajam mengalir menuju Kincuan. Kincu menyipitkan matanya. Karena Nightwolf ini telah meluncurkan serangan diam-diam, dan sudah ditentukan bahwa Nightwolf telah kalah, peraturan menyatakan bahwa mereka tidak dapat melanjutkan pertempuran. Tapi sekarang, Nightwolf ini sebenarnya tidak mampu kehilangan. Dia benar-benar meluncurkan serangan diam-diam, dan serangannya ganas. Ini adalah ritme pembunuhan. Kartu Truth. Keterampilan membunuh, Lone Wolf Soul Deforer. Pada saat ini, Kincuan benar-benar marah. Dia tidak menahan sama sekali. Dia menggunakan sembilan langkah menantang surga secara berurutan dan mengulurkan tangannya untuk serangan suci. Itu langsung mengenai titik lemah Nightwolf. Uh! Darah segar menyembur keluar. Lumpuh. Kincuan langsung melumpuhkan Nightwolf, menghancurkan kultivasinya. Sebenarnya, membunuhnya bukanlah masalah besar, tetapi Kincuan merasa lebih baik tidak membunuhnya. 2466. Itu sangat sepi di bawah. Semua orang tahu bahwa Nightwolf lumpuh. Namun, banyak orang merasa bahwa dia pantas mendapatkannya. Belum lagi banyak orang yang membencinya dan merasa pantas mendapatkannya, serangan diam-diam ini adalah hal yang tabu. Tetap menyerang diam-diam setelah kompetisi itu tercelah. Ini adalah aturannya dan dia harus dihukum berat. Namun, tidak masalah apakah dia dihukum atau tidak. Kultivasinya lumpuh dan ini adalah hukuman paling berat yang bisa dia dapatkan. Nightwolf menatap Kincuan dengan kejam tetapi Kincuan tidak merasakan apa-apa. Dia tidak memiliki beban psikologis yang melumpuhkan seseorang yang ingin membunuhnya. Luar biasa! Kamu? Apakah kamu melihat itu? Bajingan ini lumpuh. Haha! Lebih baik dia tidak mati. Di masa depan, aku akan memukulinya setiap kali aku melihatnya. Bagus dia lumpuh. Untuk bisa melihatnya lumpuh seumur hidupku, hidupku tidak begitu gelap lagi. Banyak orang benar-benar bahagia. Beberapa telah diintimidasi oleh Nightwolf sebelumnya dan beberapa hanya suka melihat para ahli jatuh. Sebenarnya ahli jatuh atau tidak tidak ada hubungannya dengan dia. Jika seorang ahli jatuh, dia tidak akan menjadi lebih kuat. Namun, dia hanya suka melihat orang lain menjadi sampah. Ini adalah kecemburuan. Semua orang lemah dan ini membuatnya tampak seperti dia bukan seorang pengecut. Dia tidak peduli dengan semua ini. Kincuan berdiri di peron dan tidak ada yang naik untuk menantangnya. Babak penyisihan telah usai. Yuqing tidak naik dan tidak berpartisipasi. Bagaimanapun, dia hanya harus mengikuti Kincuan. Yuqing sangat kuat. Di luar kota, mungkin hanya ada satu atau dua orang yang bisa mengalahkannya. Bahkan mungkin tidak ada. Setelah babak penyisihan selesai, Kincuan dan Yuqing pergi. Dia tidak tertarik menonton. Dia hanya tidak berharap Nightwolf sangat membencinya. Jika dia kalah, biarlah. Apakah ada kebutuhan untuk menyelinap menyerangnya? Kincuan memandang Yuqing di sampingnya dan memikirkan tentang karakter Nightwolf. Karakteristik pertamanya adalah dia bejat. Kincuan tampaknya telah menyadari sesuatu. Apakah karena Yuqing orang ini bejat? Lupakan saja, masalah ini sudah selesai dan dia tidak bisa diganggu untuk memikirkannya. Semoga setelah kompetisi ini, dia bisa berinteraksi dengan orang-orang yang dia bisa. Tidak ada ketegangan dalam pertandingan, juga tidak ada kejutan. Kekuatan dan ketahanan tempur Kincuan adalah yang terkuat, jadi dia tidak khawatir. Penyisihan telah berakhir, dan lebih dari 99 persen peserta telah dieliminasi. Mereka yang tersisa tidak bisa dikatakan ahli, tetapi mereka semua ahli. Kincuan adalah kuda hitam. Kuda hitam terbesar telah muncul. Banyak orang menebak asal-usul Kincuan. Tentu saja, mereka tidak bisa menghindari pembicaraan tentang Yuqing. Wanita ini sangat cantik, tapi feme fatale. Semua pertempuran Kincuan pada dasarnya karena wanita ini. Ya, tapi meski begitu, itu sepadan. Untuk bisa memeluk wanita seperti itu di malam hari, itu hanya hak untuk berkorban. Ya. Syaratnya adalah Anda juga harus memiliki kemampuan untuk berkontribusi dan kualifikasi untuk berkontribusi. Banyak orang meninggal karena perempuan karena tidak kuat. Bagus untuk tertawa terakhir. Masih ada dua di luar kota yang belum bergerak. Kincuan ini adalah pendatang baru, dan dia agak terlalu mencolok. Saya mendengar bahwa dua lainnya tidak merasa baik dan tidak tahan untuk menonton lagi. Ayo nonton. Kompetisi tahun ini akan menarik. Di aula besar Istana Bulan Cerah, seorang pria parubaya yang bermartabat sedang minum teh. Dia sedang mendengarkan seorang pemuda memberitahunya tentang kompetisi dengan minat. Apa pendapatmu tentang asal-usul Kincuan ini? Pria itu bertanya sambil tersenyum. Pria ini adalah master istana-istana Bulan Cerah. Pemuda itu adalah tuan istana muda. Dia berpikir sejenak dan berkata, asal-usulnya tidak diketahui. Namun, tidak ada masalah dengan orang ini. Dia bukan seseorang yang dikirim oleh Blazing Sun Sek. 2467. Pria itu mengangguk. Jelas bahwa dia mempercayai putranya. Pria itu memikirkannya dan berkata, selama dia tidak dikirim oleh Sekte Burning Sun, tidak apa-apa. Hubungi dia dan lihat orang seperti apa dia. Dia memiliki potensi besar dan harus dipromosikan. Pemuda itu ragu-ragu dan berkata, Ayah, bolehkah saya berani mengatakan apa yang saya pikirkan? Oke, pria itu tertegun dan kemudian menjawab. Istana Bulan Terang tidak akan bisa menahannya. Kamu tahu betapa bagusnya aku menilai orang. Istana Bulan Terang kita terlalu kecil dibandingkan dengan orang ini, kata pemuda itu dengan hati-hati. Pria Parubaya itu tertegun. Putranya bangga dan hanya ada sedikit orang seusianya yang dia sayangi. Namun, dia sangat puas dengan putranya. Dia memiliki pandangan ke depan yang baik dan tahu kapan harus maju dan mundur. Ini sudah sangat langka. Oke, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Namun, kamu harus mengerti apa yang kamu lakukan. Berpikirlah sebelum melakukan apapun. Jangan gegabuh. Selain dirimu sendiri, kamu tidak bisa mengandalkan orang lain, kata pria itu perlahan. Ayah, aku mengerti, kata pemuda itu sambil tersenyum. Pria itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Kincuan sangat santai. Dia hanya menunggu final. Namun, dia tidak menantikannya. Sebaliknya, dia merasa bahwa kekuatannya menunjukkan tanda-tanda akan menerobos. Namun, menerobos sedikit sulit. Bagaimanapun, dia harus menerobos ke alam void. Hari ini, seseorang datang. Dia adalah seorang pria muda tetapi dia terlihat sangat dewasa dan mantap. Ketika dia melihat Kincuan, dia tersenyum dan berkata, Kincuan. Oh, kamu. Kincuan menatap pemuda itu dengan rasa ingin tahu. Meski agak mendadak, pemuda itu memberikan kesan yang baik. Dia adalah pria yang sangat lembut. Dia tidak pamer tapi dia tidak akan diabaikan. Ayahku adalah master istana dari Bright Moon Palace. Kamu bisa memanggilku Five Light. Pria muda itu tersenyum. Halo, saudara lima. Kincuan sudah menyadari sesuatu. Dengan identitas ini, dia pasti tidak ada di sini untuk mengobrol dengannya. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Bolehkah saya masuk? Five Light tersenyum dan bertanya. Tentu saja, tolong. Kincuan mengundang lima cahaya masuk. Xiao Chen bisa dianggap sebagai Buddha yang agung. Tuan istana muda dari istana bulan terang adalah status yang sangat tinggi. Di dunia ini, Bright Moon Palace adalah sekte yang sangat hebat. Namun, tidak peduli kekuatan macam apa itu, akan selalu ada lawan. Sangat sulit bagi penguasa sejati untuk eksis, seperti Istana Ilahi Dewi Sembilan Surga, Istana Naga Iblis Sembilan Surga, dan Istana Raja Iblis Sembilan Surga. Dunia ini tidak akan pernah bisa damai. Di mana ada kehidupan, akan ada perselisihan. Ini ditentukan oleh sifat bawaan eliminasi di tulang. Istana Bulan Terang juga memiliki lawan. Lawan terbesar mereka adalah Blazing Sun Sek. Selain itu, Istana Bulan Cerah berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun kerugian ini tidak terlalu besar, jelas bahwa dia lebih rendah dari pihak lain. Dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri, jadi dia selalu bersikap defensif. Selain itu, Sekte Matahari Terang selalu ingin menelan Istana Bulan Cerah. Dengan cara ini, kekuatan Blazing Sun Sekte akan melonjak. Pada saat itu, mereka akan mampu bersaing dengan Sekte yang lebih besar. Namun, Istana Bulan Terang tidak semudah itu untuk ditelan. Oleh karena itu, mereka telah memikirkan cara untuk menghancurkan Istana Bulan Cerah dari dalam. Selain itu, mereka sudah berkolusi dengan orang-orang di dalamnya. Mereka telah berpindah-pindah, menggunakan segala macam informasi untuk menemukan orang dengan peluang tertinggi untuk menghianati Istana Bulan Cerah. Sedikit demi sedikit, kelompok itu menjadi semakin besar. Selain itu, banyak rahasia Istana Bulan Terang diketahui secara diam-diam oleh Sekte Matahari Terang. Misalnya, kultivasi semua orang, kartu truf, dan gerakan membunuh. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kamu akan selalu menang. Begitu seseorang mengetahui tentang jurus membunuh, maka jurus membunuh tidak lagi menjadi jurus membunuh. Langkah membunuh sebenarnya adalah langkah membunuh. Siapapun yang melihatnya akan mati karena jika tidak mati, maka orang yang menggunakan jurus membunuh itu akan mati. Langkah pembunuhan adalah pilihan terakhir. Jika dia menggunakan kartu truf terakhir dan masih tidak bisa membunuh lawannya, maka dia hanya bisa menunggu kematian. Langkah pembunuhan tidak digunakan setiap saat. Itu hanya digunakan ketika dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Selain itu, ada dampak dari penggunaan jurus pembunuhan. Oleh karena itu, jika dia tidak percaya diri untuk membunuh lawannya, dia tidak akan menggunakannya karena dia tidak mampu membelinya. 2468 Kultivasi pentagram lumayan dan dia orang yang baik. Yang terpenting, dia mengenal orang-orang. Memahami orang tampak sederhana, tetapi itu adalah pengetahuan terbesar. Manusia adalah makhluk sosial, dan kekuatan satu orang terlalu kecil dan terlalu kesepian. Oleh karena itu, yang benar-benar bisa meletus dengan kekuatan besar adalah kelompoknya. Jadi apapun yang terjadi, penting untuk mengenal orang. Seperti kata pepatah, Anda mungkin tahu wajah seseorang tetapi tidak hatinya. Pentagram memiliki kemampuan khusus. Dia bisa merasakan banyak hal tentang seseorang. Meskipun buram, beberapa emosi yang jelas sangat jelas. Dengan cara ini, dia bisa tahu siapa yang memusuhi dia. Jika seseorang benar-benar bermusuhan, bahkan jika mereka bersembunyi, mereka tidak akan bisa bersembunyi. Juga, dia bisa melihat potensi kasar seseorang. Kemampuan ini juga sangat kuat. Namun, hanya ada sedikit benih yang menantang surga dengan potensi besar. Bahkan lebih jarang bertemu dengan mereka. Sebagian besar dari mereka memiliki keberadaan yang kuat di belakang mereka. Ada banyak orang di lautan luas tapi berapa banyak dari mereka yang bisa dilihat. Jenius bukanlah kubis yang bisa ditemukan hanya dengan keluar dan membawanya kembali. Jadi penggunaan terbesar dari kemampuan ini adalah menemukan musuh dan teman dengan tujuan yang sama. Dengan demikian, banyak musuh Blazing Sunsek di Bright Moon Palace ditemukan. Namun, mereka tidak menyentuhnya. Karena mereka menggunakannya, mereka juga dapat menggunakannya untuk mengirim beberapa informasi palsu. Mereka telah mencari kesempatan untuk memancing Blazing Sunsek dan orang-orang ini. Ketika saatnya tiba, mereka akan memberikan pukulan besar dan menyebabkan Blazing Sunsek anjok. Mereka telah mempersiapkan dan mencari orang yang cocok. Namun, mereka tidak menemukannya tetapi mereka menemukan seseorang yang berpotensi. Kincuan. Pentagram merasakan potensi kincuan, potensi besar, cahaya yang mewakili potensi ini seperti matahari dan mengejutkannya. Orang seperti itu memiliki masa depan yang tidak terbatas sehingga dia harus mencengkramnya. Di masa depan, selama dia bisa melewati jari-jarinya, dia akan bisa bangkit. Jadi, dia datang hari ini untuk memberikan kincuan apapun yang dia inginkan. Sekarang, dia ingin membangun hubungan yang baik dengan kincuan. Akan lebih baik jika mereka bisa menjadi teman. Bahkan jika dia tidak bisa, dia harus memberikan kincuan semua yang dia inginkan. Jika dia tidak melakukannya sekarang, dia tidak akan bisa di masa depan. Sebenarnya, kincuan juga mengerti mengapa kelima lampu itu muncul. Kincuan sangat jelas bahwa dia ingin menjadi lebih kuat di masa depan. Namun, dia saat ini membutuhkan bantuan dari Bright Moon Palace. Ini adalah platform, kualifikasi. Tidak ada jalan lain. Siapa yang memintanya untuk tidak memiliki dukungan? Dia hanya bisa maju sedikit demi sedikit sendiri. Ada apa, saudara kelima? Wang Su bertanya sambil tersenyum. Kakak Kin, aku penasaran. Semua orang mengatakan bahwa ada makhluk surgawi di luar kota. Sekarang aku telah melihatnya sendiri. Rumor itu tidak benar. Aku ingin tahu apakah aku beruntung berteman denganmu, saudara laki-laki. Five Lights berkata dengan gembira. Kakak kelima, kamu adalah tuan istana muda. Mengapa kamu mengatakan itu? Kata Kincuan. Jangan katakan itu. Aku hanya kekurangan teman. Kau tahu? Orang yang mengetahui identitasku tidak bisa menjadi teman sejati. Aku sudah memikirkannya sekarang. Jika mereka tidak berguna, biarlah. Lima cahaya menghela nafas. Kincuan mengerti. Lagipula, istana bulan cerah adalah penguasa suatu wilayah. Eksistensi seperti lima sinar jelas merupakan eksistensi nomor satu di sini. Bahkan vaksi lain harus mengikatkan diri ke istana bulan cerah. Inilah mengapa sulit baginya untuk menemukan teman sejati. Ada banyak orang yang tertarik padanya dan mereka semua adalah murid dari beberapa vaksi besar. Tetapi orang-orang ini tidak berani melawannya. Mereka tidak berani bersikap seperti teman bahkan berkelahi. Jadi, mereka tampak seperti teman tetapi sebenarnya tidak. Kincuan tersenyum. Teman bukan hanya karena kamu mengatakannya. Teman sejati tidak perlu menekankan hal-hal. Kita tidak perlu saling memberitahu bahwa kita adalah teman di masa depan. Kakak benar. Five Light tertegun dan menganggupkan kepalanya. Kincuan tersenyum. Ini adalah orang pintar yang tahu bagaimana menemukan topik. Dia juga menghormati pemikiran orang lain dan memiliki sikap yang baik. Sangat cepat, keduanya menjadi akrab satu sama lain. Kincuan tidak menolaknya karena dia membutuhkan teman seperti itu. Sebelumnya, dia bahkan siap untuk mengorbankan sesuatu. Sekarang, seseorang mengiriminya bantal saat dia mengantuk. Ini bagus. Kincuan tidak terlalu memikirkannya. Saudaraku, meskipun kita bukan teman, aku sangat ingin berteman denganmu. Aku tidak menginginkan apapun dan aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku datang dengan tujuan. Aku merasa kamu akan menjadi lebih kuat di masa depan. Masa depan. Satu teman lagi adalah satu jalan lagi. Tidak ada yang lain. Aku hanya ingin memberimu hadiah. Kamu bisa menggunakannya sekarang. Pil kosong. Kincuan mengenali ini tetapi ketika dia melihatnya, dia masih terkejut. Ini adalah hadiah yang sangat besar karena ini adalah sesuatu yang dia butuhkan untuk menerobos ke alam void. Kincuan akan membutuhkan waktu untuk menerobos ke void rank, dan itu bahkan mungkin waktu yang sangat lama. Namun, jika dia memiliki void pil, maka dia bisa langsung mencoba menerobos. Pil void sangat berharga. Bahkan sekte besar seperti Bright Moon Palace tidak bisa mendapatkannya hanya karena mereka menginginkannya. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu tak ternilai harganya. Benda ini terlalu berharga. 2.469. Kincuan benar-benar membutuhkan void pil sekarang. Karena hanya dengan menginjakan kaki ke peringkat void, dia dapat benar-benar menuju ke inti dari sembilan surga. Di mana wanitanya, bibi perinya juga ada di sana. Dia harus pergi ke sana. Sudah terlalu lama dan dia sangat merindukan beberapa orang. Jika dia menerobos secara normal, itu mungkin. Dengan kerja keras dan bakatnya, dia bisa mencapai void realm. Dia hanya butuh waktu. Mungkin 3-5 tahun, mungkin 10 tahun, atau bahkan lebih dari 10-20 tahun semuanya mungkin. Lagi pula, itu adalah void rank. Banyak orang benar-benar berhenti di luar pintu, dan mereka tidak pernah bisa melangkah melewatinya. Tapi karena dia menerima pil kekosongan, dia pasti tidak akan menerimanya secara gratis. Tidak ada makan siang gratis di dunia. Pasti akan ada hal-hal yang perlu dia lakukan. Bahkan jika tidak sekarang, akan ada di masa depan. Tapi Kincuan tidak khawatir. Selama dia mencapai void realm, dia yakin bisa mengatasi masalah Bright Moon Palace. Dia yakin bahwa peringkat void akan membiarkan kekuatannya mengalami transformasi yang luar biasa, dan dia akan mampu menghasilkan tingkat kekuatan yang tak terbayangkan bila digabungkan dengan binatang iblisnya. Jadi, Kincuan menerimanya. Lagi pula, dia tidak meminta apapun. Meskipun dia tahu ada, dia tidak melakukannya. Ini berarti Istana Bulan Cerah berada dalam bahaya yang lebih besar. Terkadang, dia tidak bisa memaksakan diri untuk bertanya dan hanya bisa mendengarkan pihak lain. Umang tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengatakan bahwa jika Istana Bulan Cerah dalam masalah, dia akan meminta Kincuan untuk membantu Istana Bulan Cerah dengan kemampuan terbaiknya. Secara alami, Kincuan setuju. Lagi pula, dia berasal dari Bright Moon Palace. Jadi, bahkan jika Pentagram tidak memberinya pil kekosongan, dia akan membantu jika dia bisa. Sangat menyenangkan dia memiliki pil kekosongan. Ini bisa menghemat banyak waktu baginya. Lagi pula, tanpa pil kekosongan, Wang Su tidak tahu kapan dia bisa menerobos. Dia yakin bisa mencapai Void Realm, tapi dia tidak yakin waktu yang tepat. Kincuan menerima pil kekosongan dan Pentagram pergi dengan gembira. Pentark percaya diri di matanya. Kincuan memiliki potensi terbesar dari semua orang yang pernah dilihatnya. Namun, ini adalah rencana jangka panjang. Karena dia tidak percaya bahwa Kincuan akan dapat membantu Istana Bright Moon setelah dia menerobos ke alam Void. Namun, dia khawatir Istana Bright Moon tidak akan mampu bertahan sampai Kincuan tumbuh lebih kuat. Setelah lima sinar pergi, Kincuan melihat pil kekosongan di tangannya, bertanya-tanya apakah dia harus menggunakannya sekarang atau bersiap untuk menggunakannya nanti. Adapun apa yang harus dipersiapkan, Kincuan tidak tahu. Dia merasa tidak perlu menyiapkan apapun. Namun, dia memutuskan untuk menunggu sebentar. Masih ada Yuqing sebagai tindakan pengamanan. Apapun yang mereka lakukan, mereka harus memastikan tidak ada yang salah. Lagi pula, bahkan jika Istana Bulan Cerah tidak dalam bahaya, itu dikelilingi oleh musuh yang kuat. Kincuan juga mengetahui posisi Bright Moon Palace di dunia ini. Meskipun mereka kuat, ada yang lebih kuat. Terlebih lagi, sepertinya kedua belah pihak ingin saling menghancurkan. Sekarang, Istana Bulan Cerah berada dalam posisi lemah, sangat lemah. Kincuan bahkan merasa Pentagram memberinya pil kekosongan untuk masalah ini. Namun, Pentagram terlalu memikirkannya. Dalam keadaan normal, seorang ahli Void Rilem tidak cukup di Bright Moon Palace. Kincuan yakin bahwa Pentagram tidak tahu betapa menakutkannya seorang ahli Void Rilem. Jika dia baru saja memasuki alam Void, dia tidak akan menjadi apa-apa di Istana Bulan Cerah dan sekitarnya. Namun, jika dia tak terkalahkan di alam Void, maka itu akan berbeda. Ini karena Void Rilem adalah yang terkuat di dunia ini. 2470 Kincuan sangat tenang sekarang. Meskipun dia tidak berada di alam Void, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimanapun, binatang iblisnya semuanya ada di alam Void. Ini terutama terjadi pada bayi naga. Itu sangat kuat sehingga Kincuan merasa sulit untuk membayangkannya. Ini adalah naga sejati, keturunan naga ilahi. Namun, pertumbuhan naga ilahi memakan waktu terlalu lama. Kincuan tidak tahu apakah dia bisa melihat hari ketika bayi naga terbang ke langit. Dia berharap begitu. Lagi pula, budidaya jalan bela diri akan memakan waktu lama. Namun, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi seseorang, bahkan jika dia adalah dewa perang atau ahli alam dewa, dia tetap akan jatuh. Dewa pembunuh selalu ada. Xiao Chen membuat beberapa persiapan dan memberitahu Yu Qing bahwa ini adalah Bright Moon Palace. Secara relatif, itu akan baik-baik saja, tetapi dia berjaga-jaga. Kincuan meletakkan formasi ganda, yang kedua untuk dirinya sendiri dan yang pertama untuk Yu Qing. Kincuan meninggalkan binatang iblisnya ke Yu Qing. Kincuan menenangkan dirinya dan membiarkan energi naga di tubuhnya bersirkulasi ke seluruh tubuhnya sembilan kali. Hanya ketika dia sudah benar-benar tenang barulah dia menghonsumsi pil kekosongan. Pil itu meleleh di mulutnya dan berubah menjadi aliran jernih yang mengalir ke tubuhnya. Wang Su adalah seorang alkemis, dan sangat rampil dalam hal itu. Namun, dia harus mengakui bahwa nihiliti pil sangat kuat. Sayangnya, dia tidak memiliki resep atau bahan-bahannya. Kalau tidak, dia merasa bisa memperbaikinya. Xiao Chen menyingkirkan pikirannya yang mengganggu dan perlahan mencoba untuk memperbaiki dan menyerap aura yang kuat untuk menembus profound entrance di tubuhnya. Dia harus membuka beberapa titik akupuntur misterius di tubuhnya dan membuka tempat tinggal misterius untuk berkomunikasi dengan energi langit dan bumi untuk menjadi ahli sejati. Perlahan, Kincuan memasuki kondisi tanpa pamrih. Dia merasakan hal-hal misterius langit dan bumi memasuki tubuhnya. Hal-hal misterius ini sangat murni dan mengandung energi misterius. Ketika Dragon Key memasuki tubuhnya, dia mulai menerobos. Awalnya, sangat sulit bagi Dragon Key untuk maju karena ada banyak perlawanan. Namun, dengan tambahan hal-hal misterius tersebut, jadinya berbeda. Itu seperti pisau panas memotong mentega. Pil nihiliti digunakan untuk menerobos ke alam void. Namun, itu tidak berarti seseorang akan berhasil dengan nihiliti pil. Nihiliti pil meningkatkan tingkat keberhasilan terobosan, tetapi itu tidak menjamin kesuksesan. Itu seperti kereta yang menaiki lereng curam. Menambahkan seseorang untuk mendorong kereta tidak menjamin kesuksesan. Ini sangat penting, dan bahkan memainkan peran penting. Itu bisa meningkatkan tingkat keberhasilan setidaknya 40%, atau bahkan lebih. Sebenarnya, Kincuan tidak jauh dari menerobos ke peringkat void, dan tidak ada hal tak terduga yang akan terjadi padanya jika dia memiliki pil void. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Kincuan hanya merasa jiwanya jernih, seolah-olah seluruh tubuhnya mengambang di kehampaan. Dia tahu segala sesuatu di sekitarnya seperti punggung tangannya. Tidak ada gerakan yang menghancurkan bumi. Bahkan, itu sangat sunyi. Kincuan, di sisi lain, memiliki terobosan. Peringkat void. Ketika dia membuka matanya, matanya masih setenang dan sealami biasanya. Mereka sangat jelas, seolah-olah tidak ada yang berubah. Namun, dia sudah menerobos. Kincuan bisa merasakan perubahan dalam dirinya. Jika dia adalah sehelai rumput sebelumnya, dia sekarang menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Itulah perbedaan besar. Dia bisa merasakan kekuatan begelombang di tubuhnya. Itu terlalu kuat, terutama jika dikombinasikan dengan tubuh tiran yang luar biasa. Kekuatan keseluruhannya telah mencapai tingkat yang bahkan sulit diukur. Kuat. Itulah yang dirasakan Kincuan saat ini. Peringkat void benar-benar terlalu kuat, dan itu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Terima kasih telah menonton.